Salsa menyerah 16. Tahu gak, kenapa Salsa seperti itu? Karena Salsa shock lihat asli wajahmu. Bahkan, bukan Salsa saja yang shock seluruh keluarganya termasuk paham di ayahnya Salsa sampai kau buat pingsan. Antusiasnya bercerita. Beliau kira salah menikahkan anaknya. Sambung Faiz mulai ingat sedikit-sedikit hanya sedikit. Tawa Mahya kembali menggema. Berhasil. Mahya berhasil menarik sedikit ingatan iparnya keluar hingga Faiz menyeletuk tersenyum untuk pertama kali. Sampai Om Har tidak mengenali. Serius kamu ingat? Is, tanya Mahya mendekatkan wajah dengan mata membulat tidak percaya. Badan Faiz tiba-tiba tersentak ke atas merasakan sensasi cubitan sahabatnya di lengan bagian atas. Lantas dibuka kancing kemeja untuk melihat lengan kanannya mencari bekas yang sudah lama menghilang. Kenapa? Tanya Mahya bingung. Dicubit Salsa si Serigala Betina. Serigala Betina. Dua kata diingatannya muncul. Dia terus mengingat lagi kata-kata yang barusan keluar dari mulutnya. Tapi kapan? Di mana? Kapan? Tanya wanita berkerudung itu antusias. Iparnya tidak menjawab. Justru memu asteriskulmuk asteriskul lagi kepala yang tak kunjung membocorkan kejadian yang barusan melintas dengan kedua tangan. Sudah. Jangan dipaksa. Alhamdulillah kamu sudah banyak perubahan. Kalau kamu ingat sesuatu atau butuh sesuatu kamu bisa menghubungiku. Ingat. Jangan sampai Fanya tahu. Diambil paksa foto-foto tersebut dari tangan adik iparnya sebelum meninggalkan seorang diri. Ini sedikit uang. Jangan sampai tahu istrimu. Setelah lama mengingat akhirnya dia berhasil. Dia ingat kejadian tersebut. Dirinya mengolok mantan istri dengan sebutan Serigala Betina. Salsa marah karena salah mengartikan. Pantas diselingkuhi ternyata Serigala Betina. Oloknya saat itu. Wanita itu diselingkuhi. Bukannya. Asteris asteris asteris. Enam bulan silam setelah Fais mengirimkan pesan suara tiba-tiba ia diserempet dari belakang hingga terjatuh ke samping mengakibatkan kepalanya terbentur barier beton. Padahal saat itu sudah menepi entah memang apes atau sengaja sehingga kecelakaan tersebut tidak lagi bisa dihindari. Pengemudi pickup yang menabrak ingin bertanggung jawab membawa ke rumah sakit dengan meminta pengguna jalan lain membantu mengangkat Fais dan juga motornya ke bak belakang mobil. Namun, setelahnya sadar bukannya di rumah sakit Fais mendapati dirinya sudah terbaring di atas alas karpet di rumah asing yang tidak dikenal. Ditekan kepala yang terasa berdenyut menguasai diri sebelum berusaha duduk cepat-cepat ingin keluar dari kamar ini. Sudah sadar kamu. Ini. Minum. Suara itu. Ia kenal dia langsung menoleh ke arah asal suara. Fanya. Panggilnya tidak percaya. Tidak usah. Aku mau pulang. Kamu tidak boleh pulang. Kondisi kamu belum stabil. Ditepis tangan Fanya yang hendak menghalanginya berdiri. Ia harus segera pulang jam di dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore pasti salsa cemas menunggunya di rumah sendirian. Fais berjalan sempoyongan keluar kamar tapi langkahnya dihadang oleh lelaki parubaya. Mata memandang sekilas pria di depannya langsung ditabrak tidak peduli. Ia benar-benar tidak bisa berpikir kepalanya masih terasa sakit. Di pikirannya hanya ada salsa-salsa. Apapun keadaannya ia harus segera sampai rumah. Fais. Kamu mau kemana? Kamu harus tetap di sini. Perintah Fanya sama sekali tidak digubris. Sesampainya di pintu lengannya dicekal oleh bapak-bapak tersebut mencegahnya meninggalkan rumah. Lepas. Aku mau pulang. Dia terus memberontak dari cengkeraman mereka berdua dan masih sekali-kali memegangi kepala yang terasa sakit. Setelah berhasil mendorong Fanya serta melepaskan diri dari pria tua tersebut ia bergegas berjalan cepat keluar rumah. Bak. Pukulan benda tumpul diterima Fais dari arah belakang. Sebelum kehilangan kesadaran ia sempat melihat siapa pelakunya. Terlihat pula perdebatan kedua wanita saling menyalahkan hingga penglihatannya benar-benar berubah gelap. Untuk menghilangkan jejak si tersangka menjual semua barang yang dibawa Fais. Begitu pula dengan tempat tinggal lebih memilih meninggalkan rumah menempati kontrakan yang berada di luar kota agar jejaknya tidak terendus. Oleh sebab itu, keluarganya kesulitan mencari keberadaan Fais yang tiba-tiba pergi tanpa memberi kabar. Asteris asteris asteris. Dua hari telah berlalu salsa masih dirawat di rumah sakit karena kondisinya terlalu berisiko jika dipaksa dibawa pulang. Kejiwaannya belum stabil membahayakan bayi yang ada di dalam kandungan. Dokter berpesan agar keluarganya menjaga kestabilan emosi si pasien jangan sampai berpikir terlalu keras. Keluarga Fais masih setia menemani menantu mereka bergantian di rumah sakit. Sedangkan, Bu Fani dan juga Aris menjaga adik serta ayah mereka bergantian. Bu, ayah mana? Ayah kok belum kesini? Belum pulang ya? Mereka beralasan jika sang ayah lagi ada tugas dari sekolah menjadi perwakilan tempat beliau mengajar melaksanakan diklat yang diadakan pemerintah. Sabar ya? Sa, kalau kangen kan bisa telepon. Salsa mau telepon ayah. Kondisi paham dimulai membaik. Siapa yang akan menjaga putrinya yang sedang terpuruk jika beliau juga lemah seperti ini? Beliau harus lebih kuat dari Salsa. Tangan beliau masih sanggup menafkahi dan selalu terbuka lebar untuk putrinya kembali ke pangkuan. Jika sudah tidak ada keluhan lagi esok sudah diizinkan lepas infus dari semalam darah tinggi beliau mulai kembali normal. Seringkali putrinya dinasihati agar lebih tabah dan legowo dengan keputusan menantu mengakhiri pernikahan saat sedang melakukan panggilan telepon tapi beliau menolak keras jika diajak video call dengan berbagai alasan. Kehilangan satu orang yang disayang bukan berarti kehilangan hidup masih banyak yang menyayangi termasuk beliau sendiri apalagi sebentar lagi akan tambah keluarga baru. Siang hari saat Mahya hendak pulang karena mertua sudah datang siap menggantikan dirinya gawai yang ada di dalam tas bergetar. Baik, kamu tunggu kakak ke situ.